Dari cerita itu, saya percaya bahwa kasus-kasus yang terjadi di belakangan ini lebih karena ketiadaan kontrol yang menyeluruh di dalam maupun di luar. Masalahnya, perubahan-perubahan yang ada membuat mereka harus banyak berubah. Dan ini menjadi celah mereka yang rawan disusupi hal-hal haram. Apakah pemerintah sendiri dan masyarakat kita semua sudah siap mengubah definisi dan posisi mereka? Selamat datang di cerita di balik duit. Saya Dodo sebagai tuan rumah di sini. Kali ini saya akan membahas topik yang saya pikir sudah banyak banget yang bahas. Namun, saya akan menceritakan dengan angle berbeda. Topiknya masih berkaitan soal kasus anak mantan pegawai pajak yang justru kasusnya bikin bapaknya lebih viral. Unik ya? Dan membuat kasusnya jadi melebar kemana-mana sampai ada anjuran untuk nggak bayar pajak. Wih! Ini saya bahas di konten Instagram dan blog. Yang disorot masyarakat adalah kelakuan pamer harta yang dilakukan para PNS dan keluarganya. Meski pamer atau flexing beginian bukan hanya ranahnya pejabat, karena toh selebritas kita juga demikian, namun menjadi pejabat negara punya tanggung jawab tersendiri. Nah, saya akan ceritakan satu cerita dari keluarga saya tentang menjadi PNS yang berada. Bukan kaya loh. Dan apa bedanya sosial di PNS dulu dengan sekarang berdasarkan cerita ini. Saya cerita sedikit latar belakang keluarga saya yang mungkin akan sedikit menuntun kenapa saya menjadi seperti sekarang. Almarhum kakek saya kebetulan juga adalah orang Kementerian Keuangan. Depkow dulu namanya. Bedanya, beliau dulu di Bia Cukai. Jabatannya lumayan tinggi, cuma saya lupa salon berapa. Salah satu asumsi kenapa jabatannya lumayan, karena dulu keluarga tergolong berada secara finansial. Olahraganya saja golf, yang merupakan olahraga populer di era Orde Baru. Sampai ada kejuaraan yang dibuat oleh Presiden saat itu. Tinggal di daerah elit di Jakarta Selatan setelah pindah-pindah rumah karena pindah-pindah penempatan daerah. Keluarga besar Almarhum kakek sendiri adalah orang-orang pemerintahan. Ada yang jadi polisi, tentara, ada yang pula yang jadi PNS, dan lain sebagainya. Namun, apakah kondisi ini hanya dari Almarhum kakek? Enggak. Almarhum nenek sendiri adalah lahir dari keluarga pengusaha. Ya, lumayanlah ada usaha gitu. Jadi, ketika digabung, hasilnya adalah keluarga yang berada. Saya nggak mau katakan kaya, karena kaya adalah istilah yang terdengar provokatif. Selain itu, bisa jadi banyak yang lebih kaya dari keluarga saya. Jadi, saya cukup mengerti mengapa ada PNS yang tergolong berada yang harus ditinjau dari latar belakang individunya sendiri. Dulu, keluarga nggak pamer kekayaan kekala yang luas. Hidup tetap biasa, tetap ramah dengan tetangga, dan juga pembantu yang mengurus rumah. Meski anak-anak tetap difasilitasi oleh keduanya. Bahkan, saking biasanya, ibu saya yang ingin masuk DEPLU atau Kementerian Luar Negeri tidak dibantu oleh Almarhum kakek. Padahal, kalau dipikir-pikir, network Almarhum kakek lumayan juga. Selain karena bermain golf, ada beberapa bagian cerita keluarga, misalnya pernikahan, yang mengundang bahkan Almarhum Presiden Soeharto sendiri. Definisi susah nembus Presiden di masa itu. Almarhum kakek, syukurnya masih tergolong idealis dalam hidup. Pendidikan ke anak-anaknya relatif tegas, sehingga anak-anaknya gak nakal yang aneh-aneh. Apalagi, 4 dari 5 anaknya adalah perempuan. Dulu pun, pamer semacam sekarang gak ada medianya. Dan di dalam internal, ada tanda kutip, aturan soal urusan beginian, yang juga mengikat para istri-istrinya. Dari cerita itu, saya percaya bahwa kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, lebih karena ketiadaan kontrol yang menyeluruh di dalam maupun di luar. Terutama, karena faktor lingkungan yang berubah. Pamer semacam ini, biasanya juga didorong lingkungan sekitarnya. Serta, tentu saja pengaruh dari masing-masing individu. By the way, saya cerita tadi bukan untuk pamer, karena toh itu cerita masa lalu, dimana namanya juga hidup, ada rollercoasternya. Setelah almarhum kakek meninggal, rollercoasternya baru dimulai, dan saya berada di posisi hari ini. Almarhuman nenek juga baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Jadi, cerita ini hanya semacam peninggalan beliau yang tersisa saat masih hidup dulu. Karena sumber primer cerita itu, dari beliau ini. Sebenarnya, jadi PNS boleh kaya, atau lebih tepatnya, minimal punya aset lah ya. Atau nggak sih? Mungkin ini pertanyaan bodoh, tapi saya yakin banyak yang bertanya-tanya. Kenapa? Karena dengan mencuatnya kasus viral kemarin itu, timbul kesan bahwa PNS itu nggak boleh punya aset sama sekali. Harus jadi Umar Bakri, lagunya Iwan Fals, yang hidupnya ide-ide sekali. Mengabdi sampai hidupnya sendiri pun terabaikan. Ya sih, PNS bukanlah pengusaha atau karyawan, yang harus sibuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Mereka punya tanggung jawab lebih, membantu roda bangsa dan negara, melaju dan membantu masyarakat. Meski urusan duit seringkali tidak seberapa. Namun, dengan tantangan yang ada hari ini, inflasi dan nilai uang yang berbeda, perubahan-perubahan teknologi, yang mengubah sebagian relevansi pekerjaan mereka ke depan, bukankah seharusnya kita redefinisikan siapa dan tugas, serta kesejahteraan mereka? Widih, udah kayak politisi nggak tuh? Tapi serius, posisi mereka ini, yang berada di tengah-tengah, adalah posisi yang cukup memungkinkan mereka untuk mencari side job, atau pekerjaan sampingan. Terutama di level bawah, di mana kesejahteraan biasanya belum, seperti level-level di atas-atasnya. Meski tentu mereka terikat aturan tegas, yang membuat mereka tidak leluasa menjalankan side job tersebut. Dari yang halal sampai yang haram, bisa saja yang mereka lakukan. Apalagi, kalau lingkungan terdekat, misalnya di kantor, memotivasi tanda kutip mereka. Karena itu, selain soal kesejahteraan, dan posisi mereka yang harus jelas dalam persaingan era global saat ini, kontrol internal benar-benar perlu diperketat. Jika perlu, dibuat sistem untuk mengurangi kecurangan, buat sekalian. Sanksi tegas jika mereka curang, dan itu menyebabkan hartanya tak wajar. Jika tidak, ingatkan untuk bersikap lebih rendah hati, terutama untuk keluarganya, dalam hidup di media sosial hari ini, maupun di dunia nyata. PNS atau ASN pada akhirnya tetap harus bersikap baik dan profesional kepada publik, namun juga berhak atas kesejahteraan keluarganya, terutama jabatan-jabatan yang mulia, seperti guru dan dosen. Tutup celah-celah tadi, dengan memberi kejelasan, bukan sekadar reaktif pada isu-isu viral belaka. Sebagai penutup, saya melihat kasus si anak mantan pegawai pajak itu, memberi banyak pelajaran baraga. Sejumlah pelajaran itu, saya buat di postingan yang lain yang terpisah. Untuk kali ini, saya melihat bahwa definisi kaya untuk PNS, memang harus dijelaskan secara lebih rinci, boleh atau tidak. Ini untuk menentukan tata perilaku dan bagaimana masyarakat seharusnya menanggapi apa yang mereka lakukan dan laporkan asetnya di depan publik. Tidak semua PNS lahir dengan tata idealis dan menganggap, kalau mau kaya, gak usah jadi PNS, sehingga perlu ada standar. Bersyukurlah bahwa masih ada yang menganggap demikian di dalam PNS, berarti PNS kita, apapun lembaganya, ada yang baik. Masalahnya, perubahan-perubahan yang ada membuat mereka harus banyak berubah dan ini menjadi celah mereka yang rawan disusupi hal-hal haram. Apakah pemerintah sendiri dan masyarakat kita semua sudah siap mengubah definisi dan posisi mereka? Sekian episode kali ini yang ternyata akhirnya malah jadi begini. Terima kasih sudah mau dengerin dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.